Halo jumpa lagi dengan channel AgusDwe dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman untuk pengisian freon AC itu menggunakan temperatur digital yang ada kabelnya ini seperti termis pipa kita pasangkan pada pipa besar dalam pengecekan freon ini kita harus terus menunggunya kurang lebih selama 20 sampai setengah jam ya 20 menit atau 30 menit setengah jam jadi kadar freon di dalam sistem kita bisa tahu dengan menggunakan pengukuran superheat superheat ini temperatur pipa besar dikurangin temperatur saturasi freon jadi ini saturasi freon pada freon R22 70 PSI ini memiliki temperatur freon 5 derajat Celcius ini AC nya saya menggunakan freon R22 ukuran 1 pk ini tuh ukuran tekanan AC saya ini pada 70 PSI jadi kalau pertama unit hidup ini temperatur pipa besarnya ini belum dingin makanya kita harus tunggu sampai stabil pengecekan ini adalah untuk memastikan kapasitas freon yang ada di evaporator ini tidak terlalu kepenuhan atau tidak terlalu kurang jadi kita harus menunggu sampai benar-benar temperatur ini mentok sampai batas paling rendah ini kita harus batasin temperatur pipa besarnya ini paling rendah jadi untuk tekanan 70 PSI freon R22 ini temperatur pipa besar berkisar 9 sampai 13 derajat Celcius yang aman jadi tidak boleh sampai 5 derajat Celcius ini sudah terlalu kebanyakan tidak ada superheat atau evaporator tidak ada mendapatkan cukup panas beban ruangan jadi tidak ada penguapan freon di dalam evaporator jadi ini AC baru nyala belum ada lima menit jadi ini temperaturnya baru sampai di 22 derajat Celcius kita harus tunggu tunggu terlebih dahulu sampai dia kebatas paling terendah kita harus batasin jangan sampai sampai mendekati temperatur saturasi freon pada tiap tekanan masing-masing freon ini jika untuk R32 ini pada tekanan 123 PSI ini memiliki temperatur saturasi freon 5 derajat Celcius oke kita akan ukur tekanan dan saya akan ukur juga ampernya arus kerjanya ini arus kerjanya di nemplit indor itu 4,2 teman-teman kita lanjut cek tekanan freonnya kita kendorkan dulu kita lepas tutup pentilnya ini kita kendorkan dulu untuk buang angin ya teman-teman kita pasangkan 70 PSI ya teman-teman 70 kanannya 70 eh kita ukur ampernya 3,95 ya teman-teman kita lihat temperaturnya 18,8 teman-teman ini baru lima menit teman-teman jadi ini kita tunggu sampai temperaturnya terendah ini kurang lebih kita tunggu sampai 20 atau setengah jam nanti kita bisa lihat temperaturnya paling rendah jadi kita tidak boleh mengisi freon pada tekanan 70 ini sampai pipa besarnya ini memiliki temperatur 5 derajat ini tidak boleh jadi jika tekanan freonnya 70 temperaturnya itu di atas 24 ini teman-teman perlu tambahkan freonnya teman-teman atau refrigerannya jadi bisa naikkan ke tekanan 72 ini temperatur pipa besarnya pada 10 sampai 14 derajat celcius jika temperatur pipa besarnya ini masih tinggi masih di 20 derajat celcius mungkin teman-teman bisa naikkan lagi ke tekanan 78 PSI untuk freon dan R22 ini memiliki tekanan freon memiliki temperatur saturasi freon 8 derajat celcius ini pipa besar pada 12 derajat sampai 16 derajat celcius jadi dibutuhkan unit ini bekerja selama 20 menit sampai setengah jam sampai benar-benar temperatur pipa besar ini stabil jadi tidak turun lagi teman-teman memang untuk unit odor ini hidup 5 menit sampai 10 menit ini masih kurang temperatur pipa besarnya ini belum bisa sampai dingin banget teman-teman jika teman-teman sudah nyalakan unit odor selama setengah jam temperatur pipa besarnya ini sangat tinggi ini dibutuhkan pengisian freon teman-teman jadi dingin pada pipa besar ini berfungsi untuk mendinginkan kompresor harus kerjanya 4 ampere tekanan kanan 70 temperatur pipa besar masih di 18 derajat celcius oke teman-teman jadi untuk mengecekkan tekanan freon itu kalau saya sendiri itu gunakan settingan fan nya ini akan terendah ya teman-teman jadi kita bisa mengetahui kadar terendah pipa besar ini pada berapa derajat teman-teman terus swingnya itu harus dibikin diam jangan dinaik turunkan teman-teman saya gunakan fan nya ini low dan swingnya saya tidak mainkan bikin ya teman-teman ini pipa besarnya sudah turun di 15,8 derajat celcius 16 teman-teman jadi teman-teman untuk pengecekan tekanan freon ini teman-teman gunakan gunakan alat termometer digital manifold analyzer dan tank amper settingan remote fan nya ini rendah swingnya jangan digerakin swingnya ini sudah saya cek sih kalau pas malam ini sampai 13 derajat celcius teman-teman jadi saya sudah tidak tambahkan lagi ini turun lagi itu di 16,9 jadi emang harus sabar dalam pengecekan freon ini jadi pada tekanan 70 teman-teman bisa kejar pipa besar ini pada 9 derajat sampai 13 derajat celcius teman-teman butuh waktu unit outdoor ini hidup kurang lebih 20 sampai 30 menit teman-teman cukup lama emang tapi ini baik jadi untuk mendinginkan kompresor pipa besar ini pipa balik ini yang menuju kompresor kompresor ini berfungsi untuk mendinginkan kompresor sudah turun pada 15 derajat celcius jadi kita harus batasin teman-teman jangan sampai pada tekanan 70 PSI R22 ini temperaturnya sama dengan temperatur saturasi freon 5 derajat celcius kita harus ambil terendah itu 3 derajat lebih tinggi dari temperatur saturasi freon ini paling rendahnya pada tekanan 70 ini kita bisa maksimalkan terendah pada 8 derajat celcius teman-teman ini superheatnya 5 sampai 8 8k ini teman-teman teman-teman ini tekanannya cukup cukup pas sudah saya tidak berani tambahkan lagi karena takutnya kalau kebanyakan itu yang masuk ke kompresor kompresor itu freon cair bukan freon uap karena jika tidak ada pemanasan pada evaporator maka freon itu tidak akan menguap berubah menjadi gas jadi freon itu berupa cair yang masuk ke kompresor teman-teman jadi ini adalah pengukuran berapa panas yang diterima evaporator ini indikatornya teman-teman oke teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih